Eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam dua hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telpon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Jordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri, dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri, Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita, agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi, agar pihak-pihak terkait menahan diri, dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang terkait dengan pelindungan WNI, teman-teman. Jadi kita terus dari Dewan, kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia, utamanya di Amman, di Tehran, kemudian di Mesir, dan di tempat-tempat lain. Travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal 13 April yang lalu. Kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri, sehingga jika para warga negara Indonesia yang tinggal di tempat-tempat tersebut dapat menghubungi hotline KBRI. Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan warga negara Indonesia.